beberapa pertandingan, dan pada saat Goods.js masuk, ternyata dia butuh rekaman pertandingan, dan pada saat itu kalau Jin lagi, harganya hilang 24 ribu 24 ribu, walau belum terlalu banyak sih, sebenarnya sayangnya bang, historinya gitu ya kalau aku pribadi, mohon maaf bang, dengan psmhs ini, 24 ribu udah gede kali loh bang iya kan? iya iya betul bang, karena kita berpikir pasti, followers satu, mungkin followers bisa kembalilah seiring waktu cuman, momen-momen disitu, itu kan sayang sekali bang foto-foto dari awal yang dulu ngeditnya cuman pakai hembun asal asana yang lucu-lucu kok dunia karena disitu sih kita sayangnya dan kita gak nyangka, memang kok ada yang sampai segitunya gitu, ingin menghack kita tega keji keji bang makanya kalau kalau sampai sekarang, kalau cerita-cerita itu sedikit miris juga sih bang oke alat terbelakang kita gak ngerti ya bang oh apakah merasa tersaingi atau merasa ada sesuatu yang aneh kita gak tau gak tau ya kalau tersaingi, ya buat saingan baru buat apa baru gitu, konten baru ya kan bang maunya kan seperti itu bang ya katakan apa itu bukan merasa bukan merasa menjadi saingan sih oke sama-sama menjadi yang terbaik aja nah sekarang bang api sendiri ini buat dongadongan semua tutorial cara supaya kita gak dihack apa sih bang kan belajar dari pengalaman nih kan kenapa bisa dihack itu awalnya menurut abang kenapa itu apakah gara-gara memang himpun di semua himpun upload boleh misalnya ada berlima semuanya tau user atau gimana bang oh enggak pada saat itu yang cuma pegang itu aku bang oh memang abang iya jangan-jangan abang sendiri yang hack cuman aku bang dan pada saat itu juga tingkat pengamanan si instagram itu belum terlalu oh ini akunnya ya belum terlalu ini kita kan belum pakai perifikasi 2 ya 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 faktor atau segala macemnya karena kita kemarin gak kepikiran bang kok sampai ada yang mau ngehack-ngehack gini itu apa itu apa betul-betul masih 24 lagi kalau tadi 2 juta mungkin mau dijual lagi iya kalau bigo gak apa-apa oh jangan ada minta diamond dong nampak main emang ya iya iya istri ku tambah aja nih oh gitu jadi kalau abang sendiri saran abang nih supaya gak dihack gimana sih bang tetap harus satu himpun aja yang upload kan sekarang abang tetap tim juga nih iya tetap bang apis juga yang upload iya sejauh ini tetap sendirian oh jadi intinya kawan-kawan yang report misalnya foto-fotonya hasilnya pasti kirim ke abang dulu ya iya pasti oh gitu ya dan itu kan banyak tuh tingkat pengamanannya iya 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 ini penuhi semua tuh oh iya 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 dan kita yang betul-betul pegang si kata sandi yang dikasih sama si Instagram itu kita pegang itu kan ada dikirimnya iya 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 udah berapa menit lagi bang Paran lanjut wah bang Paran siap kali kan oke terus bang okelah akhirnya tadi abang bilang ya intinya kalau kita mau safety kita ininya dan itu kan awalnya bener sih bang karena awalnya logika sih gak kepikiran ah gak pengen kayaknya gak yaudahlah asal aja gitu gak ada kepikiran besar gak ada kepikiran ini hancur ya penting kesenangan aja gitu untuk sms medan ya bang ya ya oke bang balik lagi akhirnya sekarang koran PSM nya juga ada akun Youtubenya gak bapak? ada bapak jadi pada 2019 waktu kita sudah mengikuti PSMS kemana-mana itu kita langsung bikin akun Youtube oh gitu, ketika lama besar itu awalnya tercetus? enggak, di pertandingan ke-10 pertandingan ke-10 udah buat? oh gitu, jadi intinya dulu live streaming juga? ya live streaming, awalnya itu kemarin di Banda Aceh berangkar ke Banda Aceh juga? berangkar ke Banda Aceh itu awalnya kita live streaming pada saat itu kan gak tau kalau live streaming ini ternyata ada larangan, ada regulasi yang melarang jadi pada saat pertandingan pertama kita live streaming kita naikkan ternyata respon warga medan itu luar biasa jadi yang nombor itu banyak gitu, sampai puluhan ribu gitu jadi kita kemarin pas itu, kayaknya kita diterima nih dengan cara kita walaupun pada saat itu kita yang tadi minjam pulang dari Aceh, kita perbaiki kualitas kita, kita live lagi di Medan dan di Medan itu kita ternyata baru tau ada larangan live streaming yang bisa mengakibatkan denda kepada klubnya oh gitu, jadi live streaming itu berbahaya juga tanda kutip buat si klub yang kita dukung iya, awalnya kan kita kan mau menyajikan live si SMS Media iya gitu, karena pada saat itu tidak ada yang menyiarkannya benar kita cuma mengambil dari itu, cuma seiring jalannya waktu itu ada larangan dan kita sebagai seorang supporter bang, harus mengikuti itu gitu kalau saya bilang, kalau itu memang dilarang oleh operator dan bisa mengakibatkan kerugian ya mau gak mau kita jangan dilakukan jangan dilakukan ya karena logikanya juga iya bang, kalau Indonesia kan masih misalnya Liga Liga 1 lisensinya dipegang dosiar betul bang ya pastinya dia kan komplain juga lah ya kan dia punya hak untuk menayangkan udah beli mahal-mahal ke PCSI gitu kan ke PT Liga, masa tiba-tiba ada orang yang ngambil aja gitu ya iya, iya, iya jadi makanya buat kita konten kreator juga ya mungkin kecintaan kita terhadap SMS Medan ya dengan karena bukan apa-apa bang, kita bisa bilang bang ya jujur klub satu-satunya yang paling berapa menit lagi bang? oh, benar nih bang klub yang paling dahsyat itu SMS Medan kemana-mana aja udah jelas kan bang sampai ada yang persetan juga di luar sana smack jabodetabek gitu dimanapun main supporter SMS itu pasti ada? ada pasti ada walaupun cuma beberapa orang tapi ya ada udah ribut muncung orang Medan gitu bang apalagi udah kena tua wooo jangan tanya lah bang Medan nih hahaha wah gitu gitu-gitu ya akhirnya ada yang mengingatkan abang pada saat itu live streaming siapa sih bang? kemarin itu sebenarnya pada awalnya kami coba buat itu resmi bang ke klub oh resmi jadi kita buat pengajuan resmi buat saat kita mau live streaming untuk menayangkan perbandingan pcsms gitu ada pengajuan surat lah ke pcsms pada saat itu surat kita dijawab dan saya dipanggil hmm dan ee kita sudah mendapat lampu hijau cuman ee ternyata esoknya sampai lah larangan itu itu kematu apa anda kalau gak salah saya ee ternyata regulasinya tidak mengizinkan makanya pada saat itu kita begitu kita tahu itu ee kita langsung ee awalnya masih mau memaksakan sih bang iii iya 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 sekarang kan ini di Aceh banyak ini wang tu bisa cepat ini iya 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 coba tulang PS PS di medan kita coba curi-curi ternyata ketahuan hmm ketahuan sama PANPE, kita dilarang kedua, kita masih coba bang biar yang sama ya? kalau bertanyaan berikutnya? dilarang lagi nih setelah saya pikir-pikir, oh iya ternyata saya cari tahu juga regulasinya, oh iya betul dilarang gak guna juga, kita paksakan kali-kali mau kita live, kalau terus-terusan dikejar itu apa dan mungkin orang berpikir kan, ya sisinya untung dikau di klub kan enggak gitu ya ya lebar, karena kalau enggak, kalian gantikan semua denda ini kan gitu makanya, dan kalau kemarin PSMS di denda-denda itu, yang paling disalahkan pasti kita iya lah, iya 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 betul ya, jadi buat kita juga, konten kreator yang PSMS Medan misalnya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain ya kita juga kalau bisa mengetahui aturan dulu cara main, barulah kita untuk ini jangan memaksakan, kalau memang jangan memaksakan demi keuntungan di satu sisi betul, bukan pribadi kepuasan pribadi, baik materi ataupun rohani kita ya macam-macam, ya rohani ya betul bang? jadi makanya, ketika kita tahu itu salah dan kita terlanjur pada saat itu udah invest bang invest, namerti kata? kita sudah beli kamera kita sudah beli... berarti ini kamera kedua setelah yang 10 juta itu? iya bang kemarin karena di Aceh berhasil dan hasilnya bisa dibilang 50% nah kita kan mau... ini kalau bisa 100% ya iya 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 berani berani-berani beli kamera NX coba, belajar tutorial di Youtube beli alat penunjang yang lainnya kita buat dan ternyata ketika dilarang, ini alatnya mau ngapain? sayang gitu jadi, aku dan teman-teman coba berpikir gitu alat-alat yang segini banyak kita pergunakan untuk apa gitu karena kok oleh nggak bisa jadi, pada saat itu kebetulan pada putaran kedua PSMS mengganti susunan kepelatihannya oke, kalau nggak salah itu Pak Gurning diganti ya sama Jafri Sastra Jafri Sastra nah, pada saat itu beliau membutuhkan rekaman pertandingan jadi, pada tadi terlewat bang tadi karena kita nggak boleh live iya kita dapat izin bahwasannya kita bisa ngerekam ngerekam pertandingan oke, ngerekam nggak masalah ya ngerekam pada saat itu nggak masalah beberapa pertandingan dan pada saat Goods.js masuk ternyata dia butuh rekaman pertandingan dan pada saat itu PSMS tidak banyak yang di-share di televisi iya 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 saya kemarin kebetulan karena kita kemarin ada mengerekam beberapa yang di Aceh ada yang waktu PSPS itu ada terus beberapa ada yang sudah kita pegang kita diminta sama kemarin melalui Dr. Taufik minta itu Coach Js butuh rekaman pertandingan untuk evaluasi jadi saya kasihkan tuh melalui teman-teman saya bilang ternyata apa yang kita perbuat selama ini walaupun kita bilang kaleng-kaleng lah bang ternyata PSMS membutuhkannya gitu jadi kemarin kita ada rasa wah walaupun sedikit ini kita bisa kasih sama PSMS ya pada saat itu Coach Jafri Sastra ternyata sangat senang gitu dengan kualitas video kita yang HD dan jelas videonya beliau panggil kita nah ini Dr. Taufik tadi ya dokter tim juga lah ya sampe saat ini gak masalah jadi beliau panggil kita dia bilang sama kita ini kalau bisa dapat rekaman ya kita ceritakan gini-gini oh kalian kebutuhannya tuh ngapain terus terang kita kebutuhan kemarin untuk naikkan jadi konten jadi kemarin yang kita ngerekam-ngerekam karena gak boleh live kita buat pertanian kita rekam pertanian kita buat highlight setiap kita naikin ke Instagram sama Youtube oke jadi pada saat itu si Coach Jafri menawarkan saya sebenarnya butuh video analisis video analisis video analisis kalau gak salah aku bang mohon maaf kalau aku potong Arema Malang ada tuh di atas atas tuh nulis-nulis Persita ada Sriwijaya ada selama pengalaman mengikuti beliau ya yang Banya minimal seri juayah perciita itu ada video analisis made analisis ya bisa ada berdua video analisis sama match analisis oh match nya match nya analisis jadi pada saat itu dia butuh itu gitu jadi kita pada saat itu kan kosong bang kita bertanggung jawab pandangan supporter cara melihat cara melihat bola itu kan dari segi supporter sama analisis kan beda kita paling tim kita aja kita tengok iya, menonton dan menganalisis juga, jadi kemarin karena Kurt Jafri butuh itu, kita terpanggil yuk belajar yuk, gitu ini kebutuhan, ini kebetulan ala kita ada sayang kita pakai, kita bantu Kurt Jafri, jadi disitulah awalnya mulanya kita tergabung ke dalam pelatihan Kurt Jafri